Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan Mengetahui Masalah dari mesin cuci Apabila masukkan air Tidak keluar dari mesin cuci Nah ini hal yang bersimpel adalah Kita buka ini dulu ya Kita buka ini Nah ini kita lihat Yang pertama adalah Nah disini ada Saringan Pastikan saringan ini bersih Nah ini caranya nanti Kasih air dari sini Disemprot Ininya sampai keluar Tidak usah disikat sih Nanti takutnya jebol Selanjutnya Kalau ini sudah dibersihin Ditaruh lagi Terus ditutup Masih Tidak mau masuk airnya Nah yang perlu kita cek adalah Bagian ini Namanya adalah Solenoid valve Kita lihat Solenoid valve Seperti apa sih Cara bukanya gimana Cara bukanya gampang sekali Kita siapkan Obeng Obeng kembang ya Dibuka Ada dua Satu Dua Kita buka Kita cuma-cuma ada dua Ini tinggal Ditarik ke atas Mudah sekali Nah ini kita Setelah buka Kita lihat ini Solenoid valve Nah Kalau seandainya nanti Mesin cucinya Tidak ngeluarin air Ini jangan terus dinyalain Karena Biasanya Kalau masih awal-awal Rusaknya itu tadi Yang di depan sini Pakai Saringan tadi Yang ini ya Yang ini Yang tadi di depan Nah tapi Kalau seandainya Tetap masih tidak keluar Berarti kita cek Solenoid valve Nah kalau seandainya Tetap dibiarin Nyala Yang kena akan ini Apanya Motornya Motornya akan kebakar Terus Kalau ini tetap nyala lagi Mesin cucinya Yang kena ini Akan ke bagian depan Nah sini Ke electricalnya Nanti lebih rumit lagi Ngerubahnya Karena disini harus Komponen-komponen Yang kita cek ya Kapasitor dan lain-lain Jadi sebelum Merempet ke sini Akan lebih susah Kalau kita ngerjain sendiri Mungkin agak susah Butuh orang yang ahli Tapi kalau disini Mungkin kita bisa Preventive Jadi Ketika Kita udah Ngebersihin Saringannya Masih tetap Belum masuk Berarti kita buka aja Solenoid valve-nya Ini cabut dulu Pastiin jangan kebalik ya Yang biru sebelah sini Nah ini Nyabutnya gampang Tinggal cabut Gini aja Tarik ke atas Lan-lan Cabut ke atas Tarik Nah Oke Taruh disini Siapin lap Nah ini Bolongan sini nanti Dibersihin Bisa pakai Obeng Masukin Nah kayak gini Ini dua hari yang lalu Mampet dibersihin Sini kotor banget Terus kita lihat Solenoid valve-nya sekarang Ini Solenoid valve Nanti dipastiin Ininya juga bersih Kemarin kotor banget Dan yang bagian sini juga Selain itu Kita lihat dalamnya juga Ini ada empat Kita buka ya Ini Ini udah Dicopot ya Kita siapin jarum Nanti buat Ngebersihin Buat apa Karena di dalam Ada bolongan kecil Nah ini ya Solenoid valve-nya Seperti ini Ini kita buka Nah Ini udah agak copot nih Ini harusnya Ini Nah ini Ini masuk ke sini Di sini Tapi masih bisa dipakai Walaupun gini ya Ini bagian Satu Ini bagian satunya Yang motor Nah ini yang perlu Diperhatikan nih Kita ambil Bagian yang ini Yang bawah Nah ini ada Bolongan kecil banget Di tengah-tengah nih Masukin pakai jarum Tuh Sampai bersih Satu lagi ada Bolongan lagi nih Kalau dari bawah Kelihatan nih Ada putih-putih Ini masukin Pakai jarum juga Nah ini air lewat sini Nah kemarin itu Ini kotor banget Nah ini juga Walaupun gak ada masalah Mungkin Dua tahun sekali ya Ini Mesin cuci Udah tiga tahun setengah Ini baru kemarin Ada masalah Nah ini Bagian ini Ada pernya ini Jangan kebalik Ini bisa dicopot Jadi bagian Hitam ini di bawah Di dalamnya ada per Ini bagiannya gini nih Bisa dicopot juga Tuh Ini kotor juga nih Bisa dibersihin Kemarin Hitam banget Kemarin bersihnya Pakai KUB yang kecil Masukin disini Nah ini Pairnya nih Ini ada per Jadi dimasukin Ambil bersih Tadi ini Ornanya hitam Kotor banget Nah ini Masukin pernya Kita udah selesai ya Udah ngebersihin ya Ini masukin lagi Oke Ini ditutup sini Nah Tadi Karena udah Lepas ya Ini bisa kayak gini lah Boleh Oke Seperti ini Nanti Udah Kita tutup lagi Nah ini Udah kita tutup ya Oh iya Solenoid valve itu Ada beberapa macam Ini Nyebutnya 180 Karena lurus ya Ada yang 90 Jadi Kayak L Set Belok kesini Ini yang 180 Jadi nanti Kalau Bapak ibu Pengen punya stock ini Biar kalau seandainya Works case Motornya kebakar Bisa beli Di Marketplace Seperti ini Kemarin juga Saya udah beli Tapi ternyata gak butuh Karena masih bisa dipakai Ini Harganya murah Range 30-50 ribu Udah sepaket Ada ini juga Ada pesaringannya Seperti ini Nah ini karena masih bisa dipakai Gak jadi kita ganti ya Cara masangnya gimana Sama seperti tadi Gampang banget Tinggal ini Ini dimasukin dulu Ujungnya Ini dipasin Ini dipasin ya Terus tinggal diteken Nah Udah pas Teken Nah Jadi ini harus pas ya Karena ini Katusan ya Ini Jangan lupa dimasukin Ini buat sensor ke depan Buat Ngatur tombol Ini jangan lupa Saringan masukin Oke Terus Masang Bodinya gimana Masang bodinya gampang Miring 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 masuknya Oke Teken Sudah Beres Oke Kita tinggal Satu Satunya lagi Oke Oke Tidak selesai Kita coba bocor gak ya Oke aman Agar selalu di Maintenance Kita lungin dari kerusakan Jadi Tetap bisa digunakan Coba ya Coba Fer Oke Airnya langsung keluar ya Seperti itu Oke Sekian saja Tambahan ilmu Ngotrek-notrek di rumah Sekian saja Sip Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh